Intro Perkenalkan nama saya Gilang Widya Katika atau biasa dikenal dengan Tika Gilang Saya berasal dari Jakarta dan saat ini saya sedang bersekolah di Lancaster University Management School Jurusan pemasaran di tingkatan doktoral Selain menjadi student di Lancaster, saya juga menjadi managing directornya Radio PPE UK Nah buat kamu-kamu yang belum tahu tentang saya dan mau berkenalan sekaligus mau nyari inspirasi mungkin Menyari motivasi untuk sekolah di luar negeri dan gimana caranya Stay tune terus di video ini Nah kali ini saya mau menceritakan nih kenapa alasannya sampai dengan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah kejenjang doktoral di Inggris Pertama-tama alasannya adalah karena saya pernah S2 di Inggris, tepatnya di Norwich, kotanya di Norwich Itu di University of East Anglia di jurusan MSC Brand Leadership Dari situ saya ngerasa kalau ilmu pemasaran dan ilmu branding tepatnya itu adalah ilmu yang harus diperdalam dan juga banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pengetahuan dan juga masukan tentang branding atau ilmu merk ini Nah kenapa mesti Inggris? Karena menurut saya negara ini punya banyak sekali peneliti-peneliti dalam bidang pemasaran Dan sekaligus menjawab pertanyaan pilihan Inggris ini adalah karena biasanya peneliti-peneliti di bidang di Inggris ini atau di Eropa itu filosofinya lebih menjawab pertanyaan kenapa Atau they more intend to answer the question of why instead of question of how Jadi kalau misalnya di Amerika menurut observasi literatur yang sudah saya lakukan itu banyak penelitian-penelitian mereka yang fokusnya itu di menjawab kenapa Jadi lebih aplikatif, tapi kalau misalnya di Inggris itu lebih mendalam dan lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa daripada mengapa atau bagaimana Nah makanya saya memilih Inggris, terus salah satu motivasi juga kenapa mesti di Lancaster ini Karena setelah saya ubek-ubek, saya cari tahu, saya tanya sini-situ, saya tahu banget kalau ternyata Lancaster itu adalah salah satu universitas terbaik Apalagi di bidang pemasaran, dia bersaing ketat banget sama Leeds Tapi tahun ini syukur, Alhamdulillah kita kan umur satu nih di Inggris Jadi menurut saya kenapa enggak ketika saya pengen melanjutkan ke bidang paling tinggi yaitu doktoral Ya harus cari yang paling bagus yaitu di Lancaster ini Dan yang kedua Lancaster itu juga merupakan sekolah yang menjadi pilihan ketika kamu mau daftar beasiswa LPDP Terus yang ketiga kenapa mesti di Lancaster juga dan kenapa mesti di Inggris Karena kotanya di Lancaster ini kecil Jadi kalau mau sekolah doktoral ini tips nih cari sekolah yang jangan di kota besar Karena kalau di kota besar bukan malah belajar malah main Jadi ujung-ujungnya bukan banyak belajar malah banyak mainnya Tapi kalau di kota kecil karena enggak banyak distraction Kita lebih fokus untuk mengerjakan penelitian-penelitian kita Oh iya sekali lagi terakhir sebelum saya menutup kenapa mesti di Inggris dan kenapa mesti jurusan merek Kalau jurusannya itu karena saya dari kecil punya hasrat atau desire Dan juga punya rasa keingintauan yang besar terhadap apa yang namanya merek Menarik sekali ilmu ini Nah nanti lebih dalamnya kita lanjut lagi di sesi berikutnya Oke Oke sekarang lanjut dengan cerita gimana dapetin sekolah dan gimana bisa sampai ke Lancaster Kalau tadi kan cerita motivasinya Kalau sekarang cerita caranya How? Bagaimana? Nah ada dua hal yang harus diperhatikan Apalagi buat kamu-kamu yang mau juga mengejar ilmu sampai dengan tingkatan doktoral Yang pertama adalah PR-nya mempersiapkan doktoral Karena mempersiapkan doktoral itu ternyata tidak semudah itu Apalagi kalau kamu nyiapinnya gerabak gerubu kayak aku kemarin-kemarin Jadi buat beberapa orang yang rencananya sudah matang itu lebih mudah Karena biasanya mereka melanjutkan tugas akhir mereka di S2 Atau yang di Inggris itu disebut dengan disertasi Dilanjutkan untuk menjadi proposal tesis Tapi kalau saya harus dari nol Harus dari awal lagi Dan itu adalah suatu perjuangan dan suatu perjalanan panjang sendiri Bikin, ditolak, bikin, ditolak, bikin, ditolak Sampai dengan akhirnya aku ngerasa kok yang namanya ngambil PhD sama aja ya Kayak nyari jodoh Aku susah banget gitu Dan aku pernah dibilangin sama orangtuaku bahwa yang namanya jodoh Itu jalannya gampang Jalannya mudah dan enak Dan akhirnya aku menemukan Lancaster University ini Dan satu lagi Ini adalah juga hasil dari networking Aku juga bisa dapat kampus di Lancaster University ini Bisa dapat kursi yang pembimbing di sini Dan merupakan sekolah dengan marketing terbaik di Inggris Dan mungkin di Eropa kali ya Nah ini juga karena adanya kemampuan aku untuk memaintain pertemanan aku Jadi ada teman baik aku yang akhirnya menghantarkan keinginanku Sampai akhirnya tercapai nih Nah sampai akhirnya punya sekolah Punya LOA Letter of Receptance Dan akhirnya memberanikan diri untuk poin kedua Yaitu mempertanyakan siapa yang bakal membiayai kuliah saya Nah waktu itu pertanyaannya adalah Apakah LPDP mau membiayai Cita-cita saya untuk mengenai PhD ini Nah waktu itu nyoba sekali Tidak dapat karena LOA-nya belum punya waktu itu Kalau bisa diambil benang merahnya Menurut saya make sense ya Kalau mau sekolah S3 Terus mau minta uang kepada LPDP Atau minta dibiayai Biasiswa LPDP Belum punya LOA Kalau untuk S3 kayaknya berat Karena aku mikir juga kalau aku sebagai peniti LPDP Yang akan memberikan dana Menurut aku Aku akan memberikan dana kepada mereka yang udah lebih jelas rencananya Nah makanya waktu itu Yang pertama gagal Tapi aku coba lagi Karena aku pantang menyerah Aku coba lagi yang kedua kali Akhirnya aku dapet LPDP Dan Alhamdulillah makanya bisa sampai disini Cuma memang perjuangannya ya itu tadi Gak bisa ditaruh di Instagram, di Twitter, atau di social media Cuma bisa diceritain aja Dan mudah-mudahan Buat kamu para pejuang-pejuang Biasiswa Kalau sekali ditolak jangan menyerah Karena masih banyak tolakan-tolakan yang lain Yang akhirnya mengantarkan kalian ke yang terbaik Jadi terus berusaha Halo Nah kalau mau tau Kehidupan sehari-hari saya disini Kebetulan saya saat ini Selain menjadi mahasiswa PhD Kepilih juga menjadi managing directornya Radio PPI UK Alias Rapit Nah buat teman-teman yang lagi pada nonton video ini Dan belum tau kalau Radio PPI UK itu ada Nah pantengin tuh website-nya Setiap Senin sampai Jumat Dari jam 7 sampai jam 9 Kita punya penyiar-penyiar yang handal Untuk nemenin kamu di UK Atau bisa juga diakses di negara-negara lain Selain jadi managing director Di Radio PPI UK saya juga punya kesempatan untuk menjadi tutor Atau kalau di Indonesia itu jadi ASDOS Persisten dosen Nah tutornya ngapain? Ngajarin fundamental banget tentang marketing Terutama tentang soft skill-nya Karena kan kalau kita di bidang pemasaran itu Penting juga untuk belajar gimana caranya mengaplikasikan ilmu marketing tersebut Kayak misalnya bikin presentasi Gimana mempresentasikannya Terus gimana caranya kita mempromosikan sebuah merek Gimana caranya kita buat merek Itu penting banget Dan di marketing 101 itu Aku berperan menjadi tutor Alias RASBOT Nah selain jadi managing director Terus juga menjadi tutor Aku ya menjadi mahasiswa PhD Yang sehari-harinya tuh biasanya kalau mahasiswa PhD Tahun pertama itu ada kuliah-kuliah yang harus diambil Yang relevan sama pelajaran aku Dan juga tentang riset Karena yang namanya mahasiswa PhD itu kan penelitian Jadi ilmu-ilmu penelitian yang memang dibutuhkan Itu harus diambil di tahun pertama Nah tahun kedua ini lebih challenging Karena kita sudah mulai harus punya model Dan kita harus sudah punya tujuan Apa sih yang kita pengen teliti Ini harus sudah ada nih Karena kalau sekolah di Inggris Itu cuma 3 tahun PhD-nya Idealnya cuma 3 tahun Tapi biasanya sih Orang 3,5 tahun sampai 4 tahun lah ya Cuma mudah-mudahan aku 3 tahun deh Nah itu Aku lagi di tahun kedua nih Jadi doain aja Mudah-mudahan tahun keduanya lancar Jadi bisa bikin sebuah model Yang bisa berkontribusi terhadap enrichment ilmu branding Atau merek Secara teoritis dan secara aplikatif Atau manajerial Oke Nah sekarang kita ngomongin prestasi Duh jadi malu nih sebenarnya kalau ngomongin prestasi Karena kalau dibandingin teman-teman yang lain Kayaknya prestasi saya gak ada apa-apanya nih Tapi gak apa-apa lah ya Kalau prestasi itu saya setuju banget Kadang-kadang harus diceritakan Karena kalau kita lagi ngerasa down Dan kita gak percaya diri Kita merasa kayaknya kok gak mungkin ya Kita bisa sekolah di luar negeri misalnya Kadang kita harus throwback moment Bernostalgia Dan melihat ke belakang Apa sih yang udah pernah kita capai Nah kalau menurut dari cerita saya Dua hal nih yang merupakan prestasi dalam hidup saya Yang pertama itu adalah ketika saya sukses menjalani 2 S1 sekaligus Jadi saya S1 dua kali Yang satu di Trisakti dan yang satu lagi di Bakri Nah itu dua-duanya saya jalanin dengan hati yang riang gembira Dengan juga semangat yang gak ada abisnya Dan juga waktu itu masih lebih muda Jadi well age doesn't lie Jadi tenaganya masih banyak buat ngejalanin kuliah 2 itu Tapi gak cuma dijalanin doang Alhamdulillah hasilnya pun maksimal Walaupun yang satu lagi sayang banget gak bisa kum laut Cuma yang satu kum laut Nah yang kedua itu adalah prestasi saya Ketika saya berhasil menjadi wakil ketua OSIS di SMA Mungkin kalau dilihat-lihat Seperti yang tadi saya bilang Dibandingin orang lain Prestasi saya mah apalah ya Cuma menurut saya pribadi Kalau saya lagi down Ngeliat lagi dua prestasi ini Itu bisa memotivasi diri saya Untuk kembali bangkit lagi Dan semangat lagi ngerjain apa yang saya kerjakan saat ini Karena dari dua prestasi itu Ada dua cerita penting dalam hidup saya Bahwa saya yang pertama Bisa memimpin diri sendiri Saya bisa mendisiplinkan diri saya sendiri Untuk akhirnya menyelesaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa Dan juga untuk menghasilkan suatu output yang maksimal Dan yang kedua Saya tidak hanya bisa memimpin diri saya sendiri Saya juga ternyata bisa dipercaya teman-teman Untuk memimpin mereka Which is di kehidupan telak Itu pasti akan bermanfaat Nah kalau menurut kalian sendiri Apa nih definisi prestasi Dan apa yang membuat kalian Bisa mendefinisikan hal tersebut menjadi prestasi Kalau aku sih dua itu aja Kalau yang lainnya Ya mungkin merupakan hasil dari dua hal tadi Jadi memang kalau cerita tentang prestasi Sekali lagi malu Karena gak ada apa-apanya kalau dibandingin yang lain Tapi mudah-mudahan cerita tadi Bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman Yang mungkin merasa di hidupnya kayaknya gak ada apa-apanya nih Tapi coba deh Lihat lagi ke belakang Dan lihat kalau kalian tuh pernah melakukan sesuatu Yang memang bisa memotivasi kalian hari ini Oke Nah sekarang udah mau sampai penghujung video Berarti waktunya saya sharing tentang cita-cita nih Cita-cita saya itu ada dua Cita-cita jangka pendek dan cita-cita jangka panjang Kalau cita-cita jangka pendek Saya pengen banget yang pasti adalah menyelesaikan PhD ini Dan bisa membuat PhD ini dengan hasil yang semaksimal mungkin Dan juga saya pengen bisa publish hasil karya saya di jurnal-jurnal Bukan juga jurnal-jurnal sembarangan Tapi jurnal-jurnal yang top 4 Kalau misalnya di social studies kita tahu jurnal-jurnal itu ada bintang-bintangnya Kebetulan gak sampai bintang 7 cuma sampai bintang 4 aja Nah saya pengen banget bisa publish ke jurnal-jurnal tersebut Nah kalau cita-cita jangka panjangnya Tentu dengan ilmu yang udah saya punya Dengan pengalaman dengan networking yang sedang saya bangun Saya pengen banget bisa berbagi ilmu dalam terkait merek atau branding Atau dalam secara generalnya marketing Kepada teman-teman yang memang punya interes dan juga punya cita-cita yang sama Untuk memajukan merek-merek Indonesia Jadi gimana caranya nih kita membuat value-value tertentu untuk merek Indonesia Agar bisa bersaing dengan merek-merek luar negeri Gimana caranya kita membangun competitive advantage sampai dengan secara makro Gimana caranya kita membangun nation branding Indonesia Dan yang kedua Cita-cita jangka panjang saya sebagai seorang perempuan Saya pengen menginspirasi sesama perempuan Indonesia Untuk berkarya dan untuk juga saling menginspirasi dan memotivasi perempuan lainnya Bahwa kita ini adalah bagian dari agen perubahan di Indonesia Jadi kalau boleh dengan video ini Saya juga mau mengajak teman-teman Mudah-mudahan bisa membantu saya merealisasikan cita-cita saya ke depannya Ini pelajar untuk pelajar Indonesia dan dunia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih